Jadi kalau orang nonton pertandingan, apapun itu, yang mereka suka itu, pasti itu ada beberapa hormon yang kena. Yang pertama pasti hormon testosteronnya keluar. Pria dan wanita, hormon testosteronnya keluar. Testosteronnya keluar karena mereka di situ ada masa yang ada di sana, mereka punya kumpulan masa di sana. Jadi your testo gonna go up really high. Oke, kortisolnya keluar. Kortisolnya keluar ketika lawannya menang, atau pemain yang dia suka akhirnya tidak bisa menang, atau karena panas yang terlalu panas, karena jubel-jubelan yang terlalu jubel-jubelan, kortisolnya keluar secara tidak langsung kortisolnya keluar. Jadi saat yang bersamaan, bayangkan, testosteronnya keluar, kortisolnya keluar. Ini adalah permainan politik. Kalau seandainya menang, yang dia suka menang, berarti kan serotoninnya keluar. Karena menang, yang dia ini menang. Nah, kalau dia melihat ada peluang menang, maka ada hormon dopamin, motivasi yang keluar. Oke, itu kalau menang. Sedangkan kalau kalah, artinya kortisolnya yang naik. Nah, sekarang lu bayangin. Ada dua grup di sana, di mana orang-orang tertentu memiliki kadar testo dan serotonin yang naik. Ada grup lain yang kadar kortisolnya naik. Ini gak boleh ketemu harusnya. Nah, ada lagi satu nih, yang bikin ribut, bertengkar, berantem, dan sebagainya. Adrenalinnya naik. Yang kalah pun adrenalinnya naik. Ngapain lu kalah? Gimana bisa kalah? Kenapa kalah? Itu adrenalinnya naik. Nah, dalam keadaan seperti ini, manusia akhirnya masuk ke dalam keadaan fight or flight situation. Nah, lu bayangkan ketika seseorang tidak punya pilihan tersebut. Panic attack. Karena lu gak bisa fight, lu gak bisa flight. Then you got depression, you got panic attack. Nah, situasi itu juga terjadi. Di satu lingkungan yang sama. Lu bayangin gak? Jadi, ada berbagai macam hormon. Ada berbagai macam new transmitter di otak kita yang bekerja langsung barengan. Di orang-orang yang berbeda. Di grup-grup yang berbeda. Di satu lapangan yang sama. This is not healthy. Karena orang-orang yang kesana pasti mencari serotonin. Mencari hormon kebahagiaan, kepengen bahagia, kepengen healing, dan sebagainya. Tapi lu tidak pernah tahu ada orang-orang yang kesana mungkin karena mereka lagi stres. Tapi tujuannya satu. Kalau di klub bola yang lu belain adalah pemain lu. Yang udah pasti 50-50 menang atau kalah. Nah, lu bayangkan emosi yang terjadi di sana itu seperti apa. Bukankah Anda tahu dalam sebuah pertandingan it's always 50-50 percent? Bukankah Anda tahu.